Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang iklan melayang di blog Nah untuk memasang iklan melayang ini ada beberapa cara Tetapi kali ini saya akan memasang iklan yang hanya akan tampil di android Jadi iklannya hanya akan tampil di android Tetapi untuk di desktop ataupun krisi iklan tersebut tidak akan tayang Ya sebelum saya lanjutkan kembali saya ingatkan untuk mendapatkan video video terbaru dari saya Seperti tips, trik, teknologi silahkan berlanggaran dengan cara tekan subscribe Ya ini adalah contoh iklannya Jadi iklan akan tampil di bagian bawah di android Selanjutnya ini saya akan cek blog saya Ya ini adalah blog yang akan saya tampilkan atau yang akan saya pasang iklan Dengan skrip iklan melayang Jadi ini sudah ada iklan yang tayang di blog saya Jadi ini hanya menggunakan skrip adjense biasa Untuk memasang iklan di blog kita Silahkan masuk ke blog Kemudian masuk ke menu tema Lalu klik edit html Ya setelah itu kita masukkan skrip csss Di atas kode head Untuk mencari kode head disini ada beberapa cara Bisa menggunakan 2 cara Yang pertama bisa melalui lompat ke widget Jadi disini teman-teman langsung bisa klik saja Di lompat widget masuk ke html yang pertama Jadi setiap template itu berbeda-beda Tetapi rata-rata untuk kode head itu ada di html yang pertama Ya langsung saja di klik Disitu ketika kita gulir ke atas Kode head sudah ada Ya ini adalah kode head yang kita cari Jadi nantinya iklan akan kita Sorry Skrip Iklan atau skrip csss Yang pertama akan kita masukkan tepat di atas head Oke ini adalah kode body Jadi skrip iklan atau skrip csss Yang kedua akan kita taruh di atas Kode body Kode body ini pada umumnya Setiap template itu sama Jadi berada tepat di akhir template Nah untuk yang kedua Cara yang kedua Untuk mencari head ataupun kode body Disini teman-teman bisa klik ctrl f Nah lalu akan muncul Apa namanya Navigasi untuk mencari kode head Ya seperti itu caranya Jadi ini lebih simple Lebih cepat Ya selanjutnya Kita copy Skrip adsense Sorry skrip csss Yang pertama Untuk kita masukkan tepat di atas kode head Ya kita cari head ya Ini langsung diletakkan aja disini Oke Kemudian jangan lupa Dikasih spasi atau space ya Jadi lebih enak Jadi kalau misalnya salah Itu bisa kita hapus Mencarinya juga tidak terlalu Tidak rumit Kita kasih Spasi atau space 1 saja Ya selanjutnya kita Cari kode body Ya kita cari Kalau sudah ketemu ya Ini langsung saja Kita masukkan skrip kedua Skrip csss Ya nanti teman-teman Untuk mencari skripnya ini Bisa teman-teman Cari di link Yang saya sediakan Di bagian deskripsi ya Nanti teman-teman cari sendiri Jadi disini ada Di bawah Skrip kedua Itu ada angka 100 Jadi sebetulnya Di apa namanya Di Pada aslinya disitu ada Angka 300 Itu harus dirubah menjadi 100 Agar iklan tayang di android Jadi kalau misalnya 300 Itu tidak sesuai Terlalu besar Jadi iklan tidak akan tayang nantinya Oke Setelah diganti Jadi 100 Kita tempelkan Di atas kode body Kemudian disini ada keterangan Kode iklan atau kode adsense Itu diletakkan di bawah tulisan itu Ya Ini saya sudah menyiapkan kode iklan adsense Jadi kode adsense ini Seperti biasanya Jadi kode adsense biasa Yang Apa namanya Responsif Jadi Iklan akan mengikuti Skrip yang ada Oke setelah itu Kita simpan Ya kita Coba kita lihat dulu ya Kalau di desktop Setahu saya ini tidak bisa Jadi kita akan cek di android Ya iklan Tidak tayang di Apa namanya Di desktop ataupun pc Ya langsung saja kita cek di Android Ini membutuhkan waktu Agak lama Jadi lebih lama Daripada memasang Skrip iklan pada umumnya Karena kalau skrip adsense pada umumnya Itu Membutuhkan waktu 2 menit saja Sudah tayang iklannya Oke Tetapi untuk Jenis skrip ini Atau Untuk memasang iklan ini Membutuhkan waktu agak lama Jadi Iklan akan tayang Sekitar 5 sampai 30 menit Oke kita cek di Block saya yang baru saja kita pasang Iklannya Ya Block ini sudah muncul Iklannya Iklan melayang Yang kita maksudkan Tetapi disini Saya singkat Ini membutuhkan waktu Kurang lebih setengah jam Jadi Sangat lama Lama sekali Ya Cukup sekian tutorial kali ini Jangan lupa Untuk Berlangganan secara gratis Dengan cara tekan subscribe Sekian dulu tutorial kali ini Terima kasih Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton